Pemirsa hingga kini belum ada kejutan di kompetisi Liga Mahasiswa. Dari 10 tim yang telah pasti lolos ke Grand Final 5, hanya 3 tim yang merupakan pendatang baru. Dari 3 tim yang lolos dari West Java Conference Putra, hanya Maranata yang musim lalu tidak ada di Grand Final. ITHB dan Utama yang menemani Maranata musim lalu juga lolos ke Grand Final. Di bagian Putri, kesuksesan Unpar dan Upi lolos ke Grand Final juga merupakan ulangan dari tahun lalu. Unpar memang lolos ke Grand Final untuk kali pertama. Namun itu pun karena musim lalu, WJC hanya mengirimkan 2 wakil Putri. Hal yang sama juga terjadi di Greater Jakarta Conference Putra. Unsada masuk ke Grand Final untuk pertama kalinya karena musim ini, GJC mengirimkan 4 wakil. Sedangkan musim lalu, GJC hanya mengirimkan 3 wakil. 3 tim lainnya yang lolos dari GJC Putra juga sama dengan musim lalu, yaitu UPH, Perbanas, dan UEU. Terima kasih telah menonton!